Welcome back player, balik lagi di video vlog gue, Noval Start Di video ini, gue bakal mengupdate tentang perkembangan Honda Civic STilo Yang kemarin, sudah kita swap engine-nya Oke, berikutnya apalagi yang sudah terjadi, pastikan lo nonton video vlog ini sampai habis Karena, seru aja Terima kasih telah menonton Oke, jadi yang pertama, setelah swap engine kemarin, gue sempat nyari-nyari velg Dan dapetlah sebuah velg replika NK IRPF1 Kenapa yang gue pilih velg replika? Mungkin itu yang jadi pertanyaan kalian Jadi, memang gue dari awal punya konsep yang pengen berbeda Dari konsep modifikasi-modifikasi STilo Yang umumnya ada di tanah air Indonesia Gue pengen mobil ini gayanya beda Dan gue nyari-nyari di Instagram Ketemulah konsep dengan warna hitam dan hijau Ini kira-kira kurang lebih warna color-nya si Monster Energy Drink Kalau diketahui Gue dapet saat itu referensinya Honda Civic EK9 Dan gue putuskan untuk mengganti velg-nya Dengan warna hijau Metallic yang kayak gini Dan bodinya akan dibiarkan hitam Sementara Belum bagus banget Karena belum konseptual Artinya baru velg-nya doang yang hijau Belum ada detail-detail yang lain Dan oke, gue gak bakal bahas konsepnya Gue bakal masuk ke tentang velg Kenapa yang gue pilih velg NK RPF1 Replica Yang pertama karena pengen gue cat Pengen gue ganti-ganti warnanya Sayang aja kalau original Velg ini ring 15 Lebarnya 7 inch rata Depan-belakang artinya sama Offset-nya 35 Dan 4x100 pastinya Buat Honda Civic STilo Nah Saat gue ganti velg ini Ini harus diperhatiin juga Buat kalian yang pengen gonta ganti velg Pengen mau di velg Harus diperhatiin yang namanya Centering Atau Lobang hub yang ada di tengah velg Itu belum tentu pas Ke setiap mobil Artinya velg NK RPF1 ini Dulu gue beli bekas Kalau gak salah Dipake di Honda Jazz Dan setelah gue aplikasikan ke Honda Brio Ternyata centeringnya gak pas Centering ini harus diperhatiin banget Jangan main asal gonta ganti velg Tanpa Ganti yang proper Artinya kenapa? Karena si centering ini Sangat mengganggu Fungsi berkendara Kalau centeringnya gak pas Sebagaimanapun Sudah di balance Sebagaimanapun Balancenya jago Tapi tetep gak bakal balance Karena velg akan tetep getar Karena gak berpegang tengahnya Nah buat kalian yang udah Ganti velg Dan ternyata centeringnya gak pas Gak usah khawatir Kalian bisa ke tempat-tempat Bubut terdekat Kalau gue sendiri Rekomendasi gue di tempat Bubut Sarinande Karena dia udah punya ukuran yang pas Dan memang udah terbiasa Untuk ngerjain Berikutnya Setelah velgnya nempel Setelah velgnya nempel Saat itu gue beli velg Dapet Ban yang kondisinya Memang udah tua Dan udah kering Walaupun mereknya Continental Tapi tetep aja Gak layak dipake Apalagi di Estilo ini Kadang-kadang dipake Agak kenceng sedikit Jadi ya harus hati-hati Sebaiknya Bannya pake yang masih segar Dapetlah gue sebuah ban Yang profilnya gue suka banget Dan harganya gak terlalu mahal Ini adalah GT Cempiro SX2 Ini keluarannya GT Radial Atau gajah tunggal Bannya cukup cakep banget Karena ban ini Profilnya semi-slip Ban ini profilnya kotak Jadi kalo diliat Posisi velg Itu ada di dalem ban Artinya Dinding bannya tuh Jauh lebih ngotak Ketimbang ban-ban biasa Nah Ban ini gue suka banget Karena kembangnya pun Jarang gitu Lebih mengesankan Sporty Jadi kembangnya tuh Lebih ke kembang semi-slip Yang jarang-jarang Dibandingkan kembang Ban-ban yang umum Yang lebih banyak Garis-garisnya Ini kembangnya Lebih jarang Profil ban yang gue pake 195-50-15 Artinya cukup lebar Dipake di lebar 7 Ini pas banget Dan udah cukup oke Dengan budget gue Ini sekitar Barunya Sekitar kalo gak salah Gue beli 700 ribu Sebiji Dan Kalo mau lebih oke lagi Bisa sebenernya Gue pake Advan Nova Tapi ketersediaannya Terbatas Gak banyak Dan Rasanya Gue masih uji coba Di mobil ini Jadi nanti-nanti aja Untuk ganti velg Dan ban yang lebih proper Oke Kekurangan dari Ban semi-slick Ini perlu kalian ketahui juga Karena ini adalah Ban soft compound Ban semi-slick Ban yang diperuntukkan Untuk performance Kekurangannya adalah Jauh lebih berisik Ketimbang ban-ban harian Jadi Pertimbangannya Buat kalian yang mau Mengganti ban ini Harus diketahui Dengungannya Jauh lebih berisik Ketimbang ban biasa Walaupun Ban SX-2 ini Menurut rekomendasi Temen-temen Adalah ban yang cukup baik Dari segi berisiknya Udah paling gak berisik Dibandingkan ban-ban lain Dan dari segi licinnya Ini tetep licin Walaupun tidak selicin Ban-ban Semi-slick Lainnya Jadi Kalau berkendara Di saat hujan Ban semi-slick itu Memiliki kelemahan Jadi gripnya itu Kurang banget Karena memang Ya si kembangnya Lebar-lebar tadi Jadi Buat kalian yang pakai Ban semi-slick Hati-hati Jangan sampai kepleset Di musim hujan Modif yang berikutnya Ini gue demen Dan ini harganya Cukup murah Ini harganya Sekitar 200 ribu Dan Menambah detail Di Mobil Estilo ini Apakah dia Ini adalah Talang air Ini gue beli Di Tokopedia Ini harganya Kalau gak salah Sekitar 180 ribu Ini cukup murah Dan cukup Cocok Dipakai Jadi Kadang-kadang Kalau pengen ngebut Matiin AC Ataupun Buat kalian yang Rokok berat Gak bisa nahan Ngerokok Saat berkendara Ini kepakai banget Karena Namanya Indonesia Negara tropis Musim hujan Itu sering banget Dan gak mungkin Saat ngerokok Buka kaca Nah dengan adanya ini Kaca bisa dibuka Dikit aja Sembari ngerokok Harganya juga murah Langsung cek Di Tokopedia Berikutnya Modifikasi yang cukup murah Karena gue tau Lo semua demen yang murah-murah Dan Hasilnya bagus Karpet sebelumnya Ini adalah Karpet yang Beli yang udah jadi Tapi ternyata Kurang bagus Dan kurang rapi Karena potongannya Gak sesuai Sama ukuran mobil Karpet gue ganti Menggunakan Karpet 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 Ini ada di Tokopedia Kalau gak salah Permeternya 75 ribu Ini cukup murah Dan cukup menjadi Solusi kendaraan Kenapa? Yang pertama Karpet ini Bahannya dari karet Jadi bisa dicuci Enak banget Gampang banget Dibersihin Dan Bisa dipotong Sesuai Ukuran mobil Jadi presisi Belinya meteran Terus potong sendiri aja Warnanya juga Match banget Sama si Karpet dasar Jadi Kelihatan Jauh lebih rapi Oke berikutnya Wajib banget Modifikasi Yang gue harus lakukan Pada mobil ini Sebenernya Ini adalah bagian Dari perbaikan Jadi Mobil ini Waktu gue dapet Belum ada speaker Dan belum ada bunyi-bunyian Sama sekali Yang ada bunyi dashboard Yang geter Nah Mobil ini Udah dilengkapi speaker Yang tidak tercolok kabel Dan kondisinya Ya udah dilihat Jadi geter Ini berikutnya Bakal gue benerin Yang inti lagi Interior Interior gue udah cukup Geli banget Tema mobil ini Karena interiornya Udah dibungkus Semi-slick Dan udah kotor Banget Karena mobil ini Lama diem Jadi interiornya Bakal gue ganti Rencananya Bakal gue ganti Masih bingung Mungkin kalian punya ide Rencananya Gue pengen Ganti Recaro Tapi Kalau gue ganti Recaro Berarti Hilanglah sudah Slipernya Artinya memang Mobil kelihatan Mobil perform Sedangkan gue pengen Tampilan mobil ini Seperti mobil Estilo yang standaran Hanya modifikasi minimalis Walaupun Ternyata mesinnya Sudah diganti Integra Type R Hehehe Nah Begitu juga Door trim Door trim Bakal gue ganti Berikut interior Dan Head unit Kalau kalian yang dari kemarin Merhatiin Bahwa head unit Mobil ini Belum ada Dan kebetulan Gue masih ada Head unit Pioneer Seri DVH 875 AVBT Sudah bluetooth Sudah bluetooth juga Dan ini cocok banget Gue suka banget Karena layarnya kecil Dan sudah ada TV Jadi bisa gue pasangin kamera mundur Kalau ST logo gue mau nyempil Sampai mepet banget belakangnya Diharapkan gak bentuk Kamera mundurnya juga sudah ada Berikutnya lagi Shift knob Shift knob ini adalah bagian penting Bagian detail Dan bagian yang cukup menarik perhatian Karena posisinya ada di tengah-tengah Yang ketempel sekarang adalah Merknya Razo Buatan Jepang Ini gue simpen kira-kira kurang lebih Udah 12 tahun Jadi berpindah-pindah mobil Karena gue suka banget sama bentuknya Yang bulat Minimalis Dan Long last aja menurut gue Ever last gitu Jadi tetep gue pake Shift knobnya yang merk Razo Berikutnya Steer Steer adalah bagian inti Yang masih ketempel disini adalah Momo Replica Kalau diliat Oke lah Buat mobil carry Masih oke Gue kurang suka bentuknya Dan yang menjadi problem Momo ini Bisa menyebabkan keributan di jalan Karena apa Klaksonnya suka nyangkut cuy Nah jadi Orang kirain gue marah-marah Padahal kagak Klaksonnya suka nyangkut Dan Oke itu Bagian bawah Bagian pedal set Itu gue ganti merek Mugen Kalau gak salah Replica ya Itu juga untuk sementara Sifatnya Yang penting rapi aja dulu Karena Yang lamanya udah copot-copot Dan gue bingung Sebenernya gue pengen Ganti ini yang original Jadi gue ganti Merk Mugen Mugen ini gue beli di Tokopedia Harganya sekitar 130 ribu rupiah Buat kalian yang pengen beli Lumayan buat ngerapiin mobil kalian Oke next berikutnya Yang gue ganti adalah Kepala aki Ini bagian paling inti juga Karena Kepala aki ini gue perlu yang quick release Dan gue perlu yang rapi Karena udah di wiretack Kalau pala akinya belum rapi Kayaknya Kurang maksimal aja Wiretacknya Jadi pala aki ini gue beli di Tokopedia Ini harganya sekitar 50 ribu Kanan kiri Jadi plus minus Itu 50 ribu Dan Nggak lupa Setelah pala akinya gue ganti Maka Berikutnya ada Yang namanya Bracket aki Ini bracket akinya juga gue dapet Gue nggak ngerti Ini asli apa palsu Yang pasti Merknya udah sama Sama air intake gue Sorry Yang pasti Merknya udah sama Sama intake manifold gue Yaitu Skunk 2 Pro Seris Jadi match banget Dan gue suka Overall mobil ini Gue Udah suka Gitu dulu update Dari Honda Civic STL Yang udah gue modifikasi Udah swap engine Udah ganti pelek Udah ganti shift knob Udah pasang pala aki baru Udah pasang bracket aki baru Buat kalian yang punya saran Kira-kira modif Apalagi yang berikutnya Mungkin gue akan nambahin strut bar Dari kalian mungkin Apalagi sarannya Yang kira-kira bisa masuk Dan gue nggak pengen Menjadi Civic STL Yang biasa-biasa aja Walaupun Kita modifnya nggak ekstrim Tapi tetep harus tampil Beda dan proper Gitu dulu video vlog dari gue Di like Di subscribe Di share Yang pengen nanya Silahkan isi komen di bawah Thanks for watching See you on the next video vlog Anjing Anjing Bangsat Bangsat selamat menikmati